assalamualaikum selamat pagi bunda-bunda ibu-ibu di rumah bagaimana keadaan kalian kalau keadaan umi disini Alhamdulillah sehat ya semoga kalian semua juga dalam keadaan sehat atau lafiyat kali ini umi mau bikin rujak rujak Bondowoso ya rujak khas Bondowoso ini timurnya sudah siap untuk dipanin Alhamdulillah timurnya juga sudah melimpah pari juga banyak ada yang kecil juga nih ini belum siap kayaknya tapi sudah siap juga ini ini saya campur dengan bayam bayam sama mentimun direbus terus kita haluskan kacang sama petis kita ambil bayam dulu bayamnya enggak usah banyak-banyak bayam bayam subur-subur subur makmur kalau sayur sih nggak usah beli yang beli cuman lauk-pauk ini terongnya sudah orang subur malah ini terong ya aduh ini sudah busuk ini sudah busuk sudah ketua-an dibuat ini sudah enggak dikasih panjeran sih sama si Abi jadi mentimunnya ini sebangsa kacang-kacangan ini belum berbuah saya naikin ke situ nanti dia menjelar ke sana itu kayak apa juga buahnya kurang tahu biar nanti saya suruh bikin panjeran Abi oh iya biasanya ini pakai sawi nih pakai sawi bukan bayam kayaknya saya pakai saya aja deh sini kecil-kecil nih jeleknya super banyak yang busuk Oh iya ini biasanya pakai sawi sudah ada bunganya sawinya nih sudah selesai kamu pakai sawi apa mau pakai set bayam ya pakai sawi aja dah kita ambil yang besar-besar aja dulu ini enak ini belum yang ada bunganya ini enak banget ini manis yang sudah berbunga ini manis banget melabi suka yang ada bunganya sudah saya panin sama ininya aja dan nanti dibersihkan sama mbaknya udah segini sudah cukup sekarang langsung aja kita masak-masak kalau bikin rujak kayak gini simpel bun kita cukup bikin rujak terus goreng kerupuk mungkin saya kira udah ya seperti itu kacang belum dipanin sekarang kita langsung masak-masak ya nah tadi Umi tuh habis belanja-belanja ke pasar si alfarisi itu senangnya kayak gini bun ikan pindang yang kecil-kecil seperti ini ini satu rantang ini seribu jadi tadi tuh kita beli satu renteng isi 12 isi 12 rantang itu 12 ribu jadi satunya seperti ini seribu seribu rupiah jadi sekalian kita belinya itu tadi 12 ribu dapat satu renceng isinya 12 rantang ini tinggal 9 ya tadi saya kasih mbak Sur tadi kebetulan kita ketemu di jalan saya kasih mbak Sur 3 buah gitu terus ini ada udang saya bikin udang crispy saus tiram nanti ini kesukaan si Dava kita udang crispy saus tiram tapi kepalanya sudah dibuang ini sama si mbaknya sudah dibuang terus ini Abi maunya rujak rujak timun kita sudah ini untuk sausnya sudah saya beli tadi untuk rujaknya ini pakai kacang kacangnya ini dicuci dulu setelah dicuci baru bisa ngerai yang bikin heboh itu kalau disini nih pakai petis nanti pakai petis sama tahu masin langsung aja ya kita siap-siap ini saya cuci dulu terus terus saya rebus sama timun juga timun sudah saya cuci bersih terus mbaknya lagi nyuci bayam sama apa namanya sama sawi ini didihkan dulu airnya setelah mendidih baru masukin timun kalau sudah mendidih langsung direbus ini timunnya direbus dulu ya habis timun sawi terakhiran bayam itu mbaknya lagi bersihin bayam sama sawi habis itu biar goreng kerupuk sama kacang terus sama ikan pindang kecil-kecil ini timunnya sudah matang langsung saya angkat setelah timun diangkat masukin sawi karena kalau bayam sebentar terlebih lama sawi langsung masukin sawi setelah sawi bayam ya saya pakai 2 bungkus tepung bumbu sasa serbaguna biar simple kita nggak usah ngalusin bumbu-bumbu jadi ini sudah ada rasa ya nggak usah dikasih apa-apa saya tambahkan air sedikit aja lalu sisihkan di sini saya ada tepung kira-kira ini tepungnya 100 gram ini tepung bumbu yang sudah saya bumbuin terus pertama ini masukin udang balurin dupu karena minyaknya sudah panas langsung kita goreng ya biar nggak apa biar teribu kalau kelamaan nggak langsung digoreng ini jadinya nggak teribu terima kasih terima kasih kalau sudah berwarna soklatan langsung diangkat untuk gumbunya ini sangat simple sekali ada bawang merah bawang putih cabai besar ada cabai rawit biar ada cantik-cantiknya ya ini dipotong memanjang ini dipotong memanjang setunya kalau sudah selesai ini semua langsung ditumis kalau sudah panas masukin bawang merah panas sama bawang putih masukin juga ini ikan cabai kalau sudah hongi ini kemudian tambahkan ini saus saus menurut selera ya mau saus pedas mau saus tomah ini tambahkan air tambahkan sedikit gula tambahkan sedikit tambahkan tempe yang kalau sudah mendidih menggelembung ini langsung matikan apinya dan siap untuk disiram ke udang crispy ini saus sudah matang siap untuk disiramkan nah menampak sekali ini enak banget ini pasti anak-anak sama suami kita suka ini 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 terima kasih menonton! ini udang crispy saus tiram ini udang crispy saus tiramnya sudah selesai sekarang tinggal bikin rujak ini ini untuk rujaknya saya pakai cobek yang besar ini ada kacang yang sudah didoreng ini sudah cukup lalu lalu kita tambahkan gula pasir garam penyedap rasa gula pasir ini garam kalau suka kasih penyedap rasa tapi kalau nggak suka yang nggak usah ya terus di spesialnya disini ada petis ini namanya petis udang bukan petis madura ya petis udang ini warnanya hitam kalau petis udang itu eh kalau petis udang itu warnanya hitam tapi kalau petis madura itu warnanya kuning tapi kebanyakan secukupnya aja ini sudah cukup nggak kelupakan ini cabai saya pakai empat cabainya ini namanya rujak kalau disini itu rujak masak kalau kita bikin kemarin di belakang itu saya pakai itu rujak 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 metah namanya itu jadi semua itu kayak timun itu mentah namanya rocek mata kalau kayak gini masak sudah direbus namanya rocek masak biasanya dikasih lontong ya karena hari ini kita nggak bikin lontong ya udah kita makan sama nosi aja ini di ulek ulek sampai benar-benar halus ya rasanya itu mantap ini jadi jual rujak ini hari ini rujak madura jual air kalau sudah halus tadi saya waktu halusin pakai air ya sedikit kalau nggak pakai air yang nggak halus ini dikitip dulu biar rasanya tukas sudah selesai sudah halus langsung ini timun digunikan bun diiris-iris enak banget ini bun udah kayak gini enak banget ini timunnya kayak gini jelek yang jelek diruang aja kandor yang bagus ini banyak airnya timunnya ini banyak airnya timunnya ini ini yang bikin enak gini ini tahunya ini bun tadi nggak terekam waktu pas ini diiris-iris terus sayurnya sudah langsung aja ini di aduk pakai ini sepatu ini sudah selesai antara campuran tahu sama sayur sama mentimun kacang sama petis ini rasanya enak banget bun rujak ala bunda dhafa katanya orang-orang sini sih rujaknya bunda dhafa itu enak bun soalnya almarhumah ibu saya dulu tuh jualan rujak jadi mungkin turunan ya mungkin iya iya mungkin turunan ini bi soalnya ibu kan dulu jualan rujak jadi kalau saya bikin rujak itu pasti katanya enak mungkin turunan juga turunan jual rujak ya ditiru ini ya bun resep dari almarhumah ibu saya iya dan bang rody sudah siap yang mau makan sudah lapar katanya iya sudah ayo makan sudah iya udah lapar ya menunya ini ada rujak bun rujak bunda dhafa sama udang krispi iya aduh ini yang bikin mau diet gak jadi gagal diet gagal diet aduh alhamdulillah bersyukur sekali makanannya ini ini ya lagi diet proses diet kemarin sudah masuk rumah sakit satu malam ayo mbak mbak ada RUD ke sini ini mbak boleh enak ya mungkin siap ayo mbak airnya mana yg dingin air apa itu lupa 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 banyak lupa saudara masing masing kursinya kurang satu orangnya ya baru banyak cuci tapi ya duduk tempat bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik tanafima ruzaktana wa kina orangnya pada saat akan ditolong Biar Budi Budih Budih bedahnya dana 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 enggak ada enak desa kok sumput orang-orang rencana ini pun rujaknya sekarang musim timun ya kita bikin apa-apa yang dari timun ayo deh pakai timun rujaknya berbeda dengan yang lain ini bikinan Bunda kalau bud kalau memang pingin rasanya enggak papa dong hadir sini ini resep dari almarhumah saya apa deh wadah udah cukupnya nah terus kelihatan komponen sama kelupuk Iya kalau udah sama kelupuk nih temen-temen ikan ya masak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton